Kabupaten Bangka Selatan mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat kurang lebih mencapai 44 miliar rupiah. Anggaran yang diterima tersebut rencananya akan disalurkan kepada 50 desa di Kabupaten Bangka Selatan. Sebanyak 50 desa di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 mendapat alokasi total dana desa dari pemerintah pusat sebanyak 44 miliar rupiah. Untuk masing-masing desa mendapatkan alokasi dana desa dalam satu tahun berbeda antara satu dengan yang lain. Pola pembagiannya disesuaikan dengan ketentuan dari pusat. Alokasi yang diterima masing-masing desa ada yang di bawah 1 miliar rupiah dan ada yang di atas 1 miliar rupiah. Desa yang tertinggi menerima alokasi dana desa yaitu desa air gegas sebesar 1,2 miliar rupiah dan terendah di desa badung sebesar 650 juta rupiah. Selain itu ada 9 desa yang mendapatkan tambahan anggaran karena dinilai baik dalam laporan keuangan. Total dana desa dari pusat disalurkan ke desa sekitar 44 miliar, 415 juta, 323 rupiah, 50 desa di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk alokasi, ada alokasi formulanya dibagi, alokasi dasarnya bagi rata, alokasi formulanya sesuai indikator, terus alokasi afirmasinya, terus alokasi kinerjanya. Rata ada yang di bawah 1 miliar dan ada 1 miliar lebih dikit lah. Kepala desa di Himbau bisa memanfaatkan dana desa sebaik mungkin untuk kesejahteraan warganya. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Blitung, Hwiwin, Susino, AI News, melaporkan.